Intro Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Ibu Dua Yira Pratama Absen 15 dari kelas 11 Di sini saya akan menceritakan biodata tokoh pahlawan yang membantu kemerdekaan Indonesia yaitu Tomegoro Yoshizumi Tomegoro Yoshizumi intel negeri Sakura Jepang mengirim pasukannya ke Indonesia untuk mendudukinya Tapi serdadu yang satu ini justru mempersembahkan hidupnya buat Indonesia Yoshizumi lahir di Oizumi Muranositagawa pada 1911 Ketika berusia 21 tahun dia menjadi satu dari sekian banyak spion militer Jepang yang dikirim ke selatan India Belanda Kala itu Jepang mengirim banyak spionnya ke berbagai negeri untuk berbagi tujuan yang tak melulu politik dan militer Sejak membuka diri Jepang memaksimalkan kerja-kerja spionase untuk memakmurkan bangsanya Tulis Wendry Wanhar, wartawan historia dalam bukunya Jejak intel Jepang, kisah pembelotan Tomegoro Yoshizumi pada spion Jepang itu menyamar dengan menjalankan beragam profesi Dari pengusaha warung pelontong hingga rumah bordil Yoshizumi menyamar sebagai pekerja di toko Sanyo, toko milik salah satu familinya Setelah itu dia terjun berbisnis dan berhasil menjadi saudagar Dia membangun relasi dengan banyak orang, baik di Jawa maupun luar Jawa seperti Sulawesi Pada tahun 1935, Yoshizumi melakoni peran sebagai wartawan di Nichiran Sugiyoshinbun Selain memberitakan kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905, koran ini gencar mengkampanyekan jargon Asia untuk Asia dan Jepang saudara tua Sehingga menuai respon keras dari pemerintah Hindia Belanda Melalui tulisannya di Tohindo Nipo, koran hasil fusi Nichiran Sugiyoshinbun dan Jawa Nipo Yoshizumi menggalang persatuan orang-orang Jepang di Hindia Belanda Awal 1941, Yoshizumi redaktur Tohindo Nipo dideportasi pemerintah Hindia Belanda karena aktivitas jurnalismenya Di Jepang, dia menjalani koordinasi dengan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang Dia lalu dipekerjakan untuk mengamati dan ikut operasi di selatan termasuk Indonesia Yoshizumi ditangkap pemerintah Hindia Belanda sehari setelah Jepang menyerbu Pearl Harbor di Hawaii 8 Desember 1941 Dia menjalani penahanan yang berat di Australia Namun penahanan tersebut membuatnya berubah 180 derajat Hal itu dikatakan sendiri oleh Nasijima sahabat Yoshizumi Yoshizumi yang sebelumnya seorang sayap karena nasionalis Jepang yang anti komunis menjadi seseorang markis Tulis Wenri Idealisme kiri itulah yang kemudian membuatnya bersimpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia Dan membawanya menjadi satu dari beberapa tokoh kunci Jepang yang membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia Yoshizumi ketika mengepalai bagian intelijen Keigun Bakanfu atau kantor penghubung al Jepang Aktif membangun jaringan dan merancang gerakan bawah tanah Pertemuan Yoshizumi dan Nasijima dengan Tan Malaka di rumah Ahmad Subarjo Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus Membuatnya melangkah lebih besar dalam berjuang Pendek kisah dua orang Jepang itu minta dibayar menjadi Indonesia Tulis Wenri Tan Malaka memberi nama Indonesia hakim untuk Nishi Jima dan Arif Untuk Yoshizumi Yoshizumi melibatkan diri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Mula-mula dia mencuri barang-barang di gudang markas besar Kaigun Kafanfu Lalu menjualnya di pasar gelap Uang hasil penjualan diberikan kepada Tan Malaka untuk dana perang gerilya Yoshizumi juga menemani Tan Malaka ke Bantan Dari Bantan dia pergi ke Surabaya Dia menjalin kontak dengan Afandi Pemimpin Serikat Buruh PAL Galangan kapal di daerah ujung Surabaya Kepada Afandi Dia memberi masukan soal pendirian pabrik senjata di Mojo Panggung Blitar dan Kediri Tomigoro Yoshizumi gugur pada 10 Agustus 1948 di Blitar, Jawa Timur Ketika bergerilnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Kini makamnya bisa dijumpai di Taman Makam Pahlawan Blitar, Jawa Timur Soekarno menghormati dua tentara Jepang yang berjuang untuk Indonesia Selain Ichiki Tatsuo, seorang lainnya adalah Tomigoro Yoshizumi Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.